Uniformal Hahahaha Ujian pembalap WSBK Buat sirkuit Mandalika Panas tapi cantik Pacar pembalap WSBK dapat kejutan dari orang lombok Tim Aruba IT Terbang menuju Mandalika Alek Lois akan melakoni Balapan Boot Superbike 2022 Di sirkuit Pertamina Mandalika Rusa Tenggara Barat 11 sampai dengan 13 November mendatang Dia merasa suhu udara di sirkuit Mandalika bakal lebih panas dari Balapan di Eropa Balapan nanti akan lebih panas daripada biasanya di Eropa Tapi kami tidak begitu khawatir Karena sudah berpengalaman Ujar Alek Lois di Jakarta Pusat Senin 7 November 2022 Meski begitu Alek yang sudah bergabung dengan Kawasaki Racing Team di WSBK Sejak 2020 lalu memuji Karena sirkuit Mandalika merupakan salah satu lintasan yang cantik di dunia Ya, layout dari track ini sirkuit Mandalika sangat cantik Kata dia Sirkuit Mandalika juga telah mendapat track improvement Dengan perubahan kerb dan pengaspalan ulang penggunakan formula baru Sirkuit Mandalika terus melakukan pembenahan dan perbaikan pada sejumlah aspek Atas permintaan dari Federation International de Motorcyclusmi Fasilitas sirkuit yang terletak di lombok tengah Nusa Tenggara Barat ini melakukan track improvement Yang pengerjaannya selesai pada 25 Oktober lalu Track improvement yang dilakukan bertujuan untuk peningkatan kualitas lintasan utama Perjaan ini meliputi pelebaran runoff di 7 tikungan Perubahan kerb biasanya menjadi kerb Nusando sepanjang 250 meter Serta peningkatan kualitas aspal mind track sepanjang 250 meter Harapannya semoga nanti apa yang diberikan setelah perbaikan juga bagus Dan pelapan di akhir pekan nanti juga punya hasil yang baik Harap Arlek Lovis Sementara itu, Sheffy Virji, pebalap tim HRC Factory World Superbike Yang datang terlebih dahulu di lombok Sudah banyak pelakukan aktivitas Mulai dari sepedahan, bermain di pantai bersama pacar, hingga belajar surfing Yang terbaru sang pacar mendapat kejutan kue ulang tahun Dari pegawai rumah makan yang ada di lombok So sweet sekali bukan? Dalam kesempatan pagi ini, tim Aruba IT sudah tiba di Jakarta Dan akan melakukan perjalanan menuju pulau lombok Seperti yang nampak dari instastory timaruba.it Route to Indonesia, tulis timaruba.it Dalam kesempatan, Jonathan Rea berharap banyak pada aspal di Sirkuit Mandalika Sirkuit Mandalika kembali mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah Salah satu seribut superbike musim 2022 Balapan ke-11 yang diberi nama Birelli Adonation Round ini Dijadwakan berlangsung pada Jumat 11 November 2022 Hingga hari Minggu 13 November 2022 mendatang Mandalika Grand Prix Association atau MGPS Selaku pengelola Sirkuit Mandalika sebelumnya telah melakukan perbaikan Dengan mengacu pada sumbang saran dari Dorna Mereka menggadeng Dromo sebagai konsultan demi menyukseskan upaya ini Terdapat tiga poin penyempurnaan yang dilakukan pada Sirkuit Kebanggaan Indonesia Jelang WSBK 2022 Ketiga poin tersebut meliputi pelebaran runoff, perubahan kerb, serta resurfacing permukaan aspal Proses itu kabarnya sudah tuntas dilaksanakan pada Oktober lalu Pembalap Kawasaki Jonathan Rea pun memasang ekspektasi tinggi Pada Sirkuit Mandalika pasca dilakukannya re-impromat Ia berharap sirkuit tersebut punya grip yang makin baik Sehingga bisa meningkatkan catatan waktunya Perusahaan konsultan Dromo punya banyak pengalaman soal ini Saya harap mereka melakukan pengerjaannya dengan baik Karena perbaikan Mandalika memakan banyak biaya Ujar Rea saat menghadiri acara meet and grip di Kawasaki Ovid Jakarta Senin 7 November 2022 Pemerintah setempat telah mengizinkan dilakukannya persiapan dan penyempurnaan pada Sirkuit Mandalika Demi memperbaiki kesalahan sebelumnya Saya harap kali ini Sirkuit Mandalika lebih baik Jika grip cengkramannya baik maka catatan waktu saya juga bisa lebih bagus Sambung pembalap perusahaan 35 tahun tersebut Terima kasih telah menonton